Teori tektonik lempeng ialah sebuah teori besar dalam bidang geologi yang dikembangkan untuk memberi penjelasan terhadap adanya bukti-bukti pergerakan yang dilakukan secara alami oleh lempeng bumi. Sebelum digunakannya terminologi tektonik lempeng, konsep bumi yang dinamis mula-mula dipelopori oleh meteorologis asal Jerman, Alfred Wegener pada tahun 1915. Akan tetapi, karena Wegener tidak mampu menjelaskan dengan baik apa penyebab benua-benua bisa bergerak, konsep ini pun terlupakan. Banyaknya bukti baru yang timbul di awal 1950-an membangkitkan kembali perdebatan tentang teori Wegener tersebut. Pemetaan bawah laut yang banyak dilakukan pada waktu itu menghasilkan beberapa temuan baru. Salah satunya, yaitu ditemukan rangkaian besar pegunungan di dasar samudera yang mengeliling bumi, yang kemudian dikenal dengan Pegunungan Tengah Samudera atau Mid-Oceanic Ridge, disingkat MOR. Punggungan Tengah Samudera sebenarnya merupakan celah raksasa tempat keluarnya magma dengan jumlah yang sangat-sangat banyak, sehingga membentuk kerak samudera baru. Setelah dilakukan pengukuran umur pada kerak ini, ternyata semakin jauh dari MOR, usia dari kerak samudera semakin tua, yang memicu timbulnya pendapat kerak samudera bergerak menjauhi celah tersebut. Kita ambil planet bumi dan panggil Malkini, lalu suruh belah buminya seperti ini, maka akan tampak seperti ini. Kita zoom in di bagian ini, kita zoom in lagi di bagian ini. Nah, kira-kira seperti inilah bentuk penampang dari MOR. Seperti yang gue bilang tadi, MOR merupakan celah tempat keluarnya magma, dan saat magma yang keluar tersebut membeku, akan membentuk kerak samudera baru. Hal ini terjadi terus-menerus selama celah tersebut masih terbuka. Dan ketika magma keluar lagi untuk membentuk kerak yang lebih baru, maka kerak yang terbentuk sebelumnya akan terdesak dan bergerak menjauhi MOR. Kira-kira seperti itulah penjelasannya. Jika fenomena ini terjadi, akan ada konsekuensinya, yaitu volume bumi akan terus membengkak karena bertambahnya kerak baru. Tetapi pada kenyataannya volume bumi tetap dalam ukuran sama. Bagaimana bisa? Jawabannya, pada saat kerak samudera menjauhi MOR, di sisi sebelah dari kerak ini, ia akan perlahan masuk di bawah kerak lain yang masa jenisnya lebih ringan, dan mengalami peleburan kembali menjadi magma. Oh ya, kalian jangan salah paham mengenai terminologi antara kerak bumi dan lempeng bumi. Kerak, hanyalah bagian luar kulit bumi, dengan ketebalan 5 sampai 75 km. Sedangkan, lempeng bumi merupakan cangkang bumi yang tersusun oleh kerak itu sendiri, dan mantel bagian atas yang bersifat padat dengan ketebalan mencapai 200 km. Lempeng ini sering juga disebut dengan lithosphere. Lalu jika dipikir lagi, apa iya, desakan kerak yang muncul di MOR tadi, dapat menggerakkan lempeng bumi secara penuh yang notabene jauh lebih tebal? Ternyata, ada penyebab lain, yaitu adanya arus konveksi. Seperti yang diketahui, di bawah lithosphere terdapat suatu lapisan batuan yang bersifat pijar dan cair, yang bersuhu sangat tinggi, yaitu, astenosphere. Akibat suhunya yang tinggi dan sifatnya yang cair, astenosphere akan menghasilkan arus putar yang dikenal dengan arus konveksi. Arus ini muncul karena adanya perpindahan energi panas pada benda cair, sehingga benda cair tersebut akan cenderung mobile atau bergerak. Jadi, jangan heran, ketika kamu mau rebus mie instan, akhirnya gerak-gerak karena panas. Hmm, bisa dibayangkan. Ketika lempeng bumi ini mengapung di atas benda cair yang memiliki arus, tentu saja ia akan bergerak secara penuh mengikuti arus tersebut. Arus konveksi ini mencuat naik di daerah MOR, lalu bergerak dengan arah berlawanan. Akibatnya, lempeng bumi terpisah saling menjauh. Batas antara lempeng yang saling menjauh ini kita sebut dengan batas divergen. Batas divergen biasanya memisahkan dua lempeng samudera. Lalu di bagian lain dari planet bumi, saat dua arus konveksi bertemu, juga mempertemukan lempeng-lempeng bumi yang bergerak saling mendekat. Kita kenal dengan batas konvergen. Di batas konvergen ini, saat lempeng samudera dan lempeng benua bertemu, maka akan terjadi proses subduksi, di mana lempeng samudera akan bergerak masuk ke bawah lempeng benua. Mengapa? Karena lempeng samudera memiliki masa jenis yang lebih berat, dan sifat lebih plastis. Proses subduksi juga bisa terjadi antara dua lempeng samudera, tergantung mana yang lebih berat dan plastis. Proses subduksi antara lempeng bumi ini akan menciptakan suatu celah yang sangat dalam di bawah lautan yang kita kenal dengan palung laut. Sedangkan, jika yang bertemu keduanya merupakan lempeng benua, yang terjadi adalah kolisi. Bukan polisi ya, tapi ko-li-si, atau tumbukan antar lempeng. Tumbukan terjadi karena sifat lempeng benua yang rigid, atau kaku, sehingga akan membentuk pegunungan lipatan. Titik terdalam dan puncak tertinggi yang ada di bumi, yaitu palung Mariana di Filipina, dan gunung Everest, sebenarnya tercipta karena interaksi lempeng-lempeng bumi pada batas konvergen ini. Lebih jauh lagi, kita juga mengenal batas lempeng transform, di mana dua lempeng bumi bergerak dengan arah berlawanan sambil bergesekan. Batas lempeng transform akan menghasilkan suatu patahan lempeng dengan panjang dan kedalaman yang sangat ekstrim. Contohnya adalah patahan San Andreas di California. Ketiga batas lempeng bumi ini, yaitu batas divergen, batas konvergen, dan batas transform, memisahkan bumi menjadi 15 lempeng yang saling bergerak hingga saat ini. Jika kalian iseng melihat Google Earth, kalian akan menemukannya membentuk suatu sistem tektonik bumi yang rumit dan kompleks. Satu pertanyaan, apa sih pentingnya teori tektonik untuk masyarakat yang sukar bahan seperti kita? Ya, penting banget dong. Berbentuknya rantai gunung api yang banyak di negeri ini, timbul atau tenggelamnya suatu daratan, munculnya gempa bumi atau tsunami, selalu berkaitan dengan pergerakan lempeng tektonik bumi. Saking powerfulnya teori ini, sampai-sampai dapat menjelaskan 2 per 3 gejala geologi yang terjadi di planet bumi, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk mitigasi ketiga bencana alam geologi terjadi. Bagi mereka yang bekerja di bidang eksplorasi sumber daya kebumian, teori tektonik juga menjadi acuan penting untuk memahami letak sumber daya tersebut berada. Menarik gak? Menarik kan? Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.